Sekolah Dasar Negeri 200 Lewi Panjang, Kota Bandung, laksanakan pembelajaran tata buka terbatas. Sekolah Persiapkan Ketat Protokoler Kesehatan. Peserta didik ikuti protokoler kesehatan yang diarahkan para guru dan petugas di sekolah. Iya, saat ini kami disini sudah melaksanakan pembelajaran tata buka terbatas dengan jumlah peserta didik 25 persen. Kemudian setiap hari kami menerapkan protokoler kesehatan yang ketat. Jadi anak-anak begitu masuk ke pintu gerbang, mereka dites atau dicek suhu tubuh, kemudian dipersilakan untuk cuci tangan, diperiksa pakaiannya dengan memakai masker, kemudian anak-anak juga dialahkan untuk membawa alat-alat kebersihan seperti sanitizer, kemudian membawa makanan sendiri supaya tidak kalau mereka mungkin lapar bisa dipersilakan untuk makan. Ada jadwal istirahat sebentar untuk makan, tapi disini tetap untuk masalah kantin masih tidak diperbolehkan untuk perjualan. Kemudian setelah masuk ke kelas, oleh gurunya diarahkan untuk duduk dengan menjaga jarak, kemudian dengan teman-temannya tidak saling meminjamkan alat tulis, mereka diarahkan untuk membawa alat tulis masing-masing. Baik Bu, Ibu selaku saat gas COVID di SDN Negeri 200 Lui Panjang, dalam hal ini melaksanakan realisasi PT MT Bu ya, apa saja Bu yang direalisasikan pada pelaksanaannya, minta disampaikan Baik? Ya mungkin di SDN 200 Lui Panjang, sekolah sudah menyiapkan tentang seperti apa yang menjadi alat yang harus disiapkan oleh sekolah, kebetulan di sekolah kami sudah menyiapkan semua prokesnya, mulai dari masker, hand sanitizer, disinfektan. Sekolah sudah memfasilitasi, sampai kayak tempat cuci tangan juga, sekolah sudah menyiapkan juga. Selain itu, sekolah juga kita sudah menyiapkan regulasinya, mulai dari pembelajaran PTM, PTM, sekolah juga sudah menentukan, misalnya setiap pembelajaran anak diwajibkan hanya 25% dari jumlah siswa yang ada di kelas, yang mengikuti kegiatan pembelajaran, di mana setiap siswa saat PTM mengikuti alur-alur yang sudah disediakan oleh sekolah, seperti mulai cek suhu, mengarahkan anak mencuci tangan, yang ketiga. Widi Herian mengabarkan, Hadas TV, Kota Bandung, Jawa Barat.